Duit tak ada, dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai, bangun cara investasi, mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya, kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut, diamlah kalian, habis mesin ini, betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut dihadapan Allah SWT. Silahkan kalian jadi gubernur, silahkan kalian jadi wali kota, silahkan kalian jadi presiden, setiap yang fakir, yang miskin, yang du'afa, yang tak makan. Jabatan kalian cuma dua priode, tapi isap kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Betul. Nanti kau jawab betul. Bagus yang dimulakan Allah SWT. Nanti, pustad-pustad yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang salawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati, junyur selamanya sabar, supaya diundang terus. Silahkanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan diisap, dikuntuk dihadapan Allah SWT. Abdullul Sohmat dia, dia dicacimaki, yang mengediat mencacimaki di Mensos itu namanya haters. Bahasa Inggerisnya, hate, benci. Haters pun benci. Bahasa Inggerisnya, haters. Bahasa Arabnya, syaipan. Intel-intel, yang digaji oleh negara, dari uang rakyat, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita. Supaya negeri kita tidak dijajah, sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku. Kalian, saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya, jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian, tidak pakai seragam, kalian pakai baju pokok, kalian pakai sorbat, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silahkan, laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad di-upload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silahkan, kita semua akan mati dihadapan Allah SWT. Ada yang tak mati-mati, ada Iblis. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku, sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Inna kami nalmu wamin. Kau panjang umur, sampai hari kiamat. Indunya adalah Iblis. Ada pun yang bisa mati sekarang, itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik, mati. Yang jahat, tak mati. Semuanya mati. Baik, mati, jahat pun mati. Itu tetangga kami, Pak Usad, main judi, bensinat, mako, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah, Allah tayang, supaya dia bertahun. Yang mempertahankan tanah wakam, mati. Yang bermain-main, yang pakai duit, yang menipu-nipu, yang memainkan tanah tangan, yang memakan soho, mati, apa sahabat ini? Kalau apalah gunanya hidup ini, kalau semua kita akan mati, untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Dibuat Allah hidup dan mati. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, kalian dapat balasan pahala. Dapat gaji dari negara, dapat pahala dari Allah, karena menjaga ketenteraan negara. Tapi kalau kalian pakai seragam, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai koko, hanya untuk memata-matai, aku takut khawatir, nanti di akhirat, dibangkitkan di padang maksar, apakah Allah ta'ala, ini kau masukkan ke surga, untuk memata-matai saja. Nanti habis itu, cilup yang dia ke dalam merasa. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah, lillahi ta'ala. Kita lurus-lurus saja, kita jujur-jujur saja, kita bersih-bersih saja, karena yang akan kita bawa mati kepada Allah. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, apa yang dicari Abdul Soma ini sebetulnya. Kau mau cari apa Abdul Soma? Mau jadi kepala daerah kau Abdul Soma? Mau kau jadi menteri kau Abdul Soma? Tak ada cari apa-apa. Aku cuma mau mencari, ketika Abdul Soma mati, orang sholat di masjid ini, pahalanya mengalir ke mahkamah Abdul Soma. Sebetulnya masjid itu dulu sudah mau tumbang, sebetulnya masjid itu sudah capek masyarakat mempertahankannya, tiba-tiba ramai orang berkumpul, datang Abdul Soma, sebetulnya jamaah sudah semangat, Abdul Soma hanya menambah semangat saja, bertahan kami, tak jadi. Mengalirlah pahalanya ke mahkamah Abdul Soma, karena Abdul Soma belum ada membangun masjid, kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid, kalau kau sanggup wakamkan tanah, wakamkan tanah, tapi kalau kau tak sanggup, pertahankan saja yang ada, sudahlah tak membangun masjid, sudahlah tak memwakamkan tanah masjid, mempertahankan yang ada pun tak bisa, mati ajalah kau berna. Anak-anak muda yang hidup di tahun 2021, tahun berapa sekarang? 2021, umur kalian 20, 25, 30, kalian akan ditanya di akhirat, kau dari mana? dari Liau. Nah, pergi masuk serga. Beda pertanyaannya, kau dari mana? Dari Medan. Tahun berapa kau waktu hidup anak muda di Medan? 2021. Tahu kau ada masjid yang mau ditumpangkan waktu ini? Tahu. Apa yang kau buat? Diam. Masuk kau dalam teranggajah. Karena tak peduli kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun 2021 berapa umur 27? 70. Maaf. Jangan kan mau berjihan mempertahankan masjid amal subhanahu wa ta'ala. Diajak bertakbir pun tak sanggup. Allahumma. Allahumma. Jadi yang umur-umur 70, bersyukurlah Alhamdulillah.